Terkait ada sesua SMK Ganesa yang tidak bayar kemarin, katanya kan yang menyelesaikan dari Pak Rasdid itu gimana sih tanya Pak? Jadi ini karena memang informasi dari masyarakat, terusnya juga yang berbeda di media sosial, bahwa ada warga kami yang mengalami kesulitan, karena mengalami kesulitan itu dia kalau bekerja tetapi tidak bisa memenuhi persyaratan karena terpedalai jasa. Dan informasi itu kami sepatnya ya memfasilitasi kemudian bertemu dengan pihak keluarga, terus cek apakah benar yang bersangkutan ada kesulitan. Ternyata juga kita, ya juga betul kami hadir dengan pendamping PKH ya, karena kita menyatakan keluarga itu masuk di DTKS, artinya kenapa di DTKS dia tidak bisa ikut program PKH, ternyata juga yang bersangkutan dan keluarga yang bersangkutan desainya tujuh sehingga mungkin belum mendapat prioritas program PKH. Terus kemudian dari pihak sekolah juga mengiakan bahwa yang bersangkutan ada tunggankan sehingga tidak bisa mengambil ijazah. Akhirnya kami ya berkoordinasi dengan beberapa pihak termasuk dengan nekatan alumni ini agar kejadian-kejadian ini bisa diantisipasi. Maksud kami hanya menginisiasi kepedulian kita itu sebagai masyarakat dan kami menggugah dari sekolah dan alumni sehingga permasalahan-permasalahan ini di kemudian hari tidak terjadi. Hanya itu tujuannya kami untuk membantu menyelesaikan. Yang menyelesaikan akhirnya siapa Pak? Ya ada Mbak Allah yang menutupkan ke kami, kami bantu fasilitasi untuk menyelesaikan. Tidak mau disebutkan Pak? Tidak mau disebutkan? Tidak disebutkan? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan dari PEMDA? Gimana? Tidak. Betul-betul itu dari Mbak Allah? Ya, ini kita di titik itu untuk menyelesaikan mengurai permasalahan itu. Pak, sebenarnya anak ini menurut saya ibu untuk melamar kerja apa gitu Pak? Kemarin untuk TKI ke Jepang, kalau kami tidak salah dengar. Dan pada saat kita kesalah juga anak ini sedang kursus itu. Jadi baru hari Senin kemarin dia bisa izin dari pihak kursusnya itu untuk mengambil ijazahnya sekolah. Karena kami juga mengikuti SOP-nya sekolah, anak ini harus jadi langsung karena belum dikajari. Sehingga sedianya yang ijazah ini kami ambilkan, kita serahkan. Tapi kemarin dari sekolah harus datang langsung untuk mengambil ijazahnya sekolah. Tapi kalau seperti ini belum pernah ada sebelumnya? Sebelumnya banyak terjadi, tetapi memang rangkaian penyelesaiannya itu bermacam-macam gitu. Karena memang ada yang khususnya dibeli lari, ada yang mungkin dia mau daftar perangkat desa misalnya, dia harus membutuhkan ijazah, dia mengambil. Tapi kan ketika dia, kalau secara apa namanya, kita ingat setanya ya bantu hasil-hasil. Tapi memang dia ada kesulitan, ya penyelesaian itu tidak harus dengan semuanya dengan nominal rupiah. Karena memang kita juga berhiasi dengan sekolah dan sebagainya, ya mungkin ada kebejaksanaan-kebejaksanaan yang diambil. Dan kami juga terima kasih kepada sekolah yang tidak berhimpang. Pak ini kemarin kan, mungkin personik kan karena sudah masuk ke media. Nah ini kan sampai dengar sama Bupati. Bapak itu ada instruksi dari Pak Bupati atau bagaimana Pak Bupati? Oke, termasuk sekarang sifatnya yang melalui apapun informasi melalui media kan kita juga sifatnya melihat permasalahan tersebut. Termasuk memang dari beliau Pak Bupati juga melihat permasalahan ini. Ya akhirnya juga memang kita juga berkomunikasi dengan beliau dan harapan ya ini di Goelari juga tidak ada permasalahan. Berarti memang ada komunikasi dengan Pak Bupati separah gitu? Ya, ada. Harapannya apa Pak? Ya, harapannya kami kepada pemerintah ini karena keulangan asal-asal dari Provinsi Utaya ini juga kami menyampaikan terima kasih kalau ada kebijakan jurnasi. Karena kemungkinan ada nilai plus minusnya di sistem jurnasi ini warga Mbak Hidono yang mungkin dia kemarin itu tidak bisa masuk karena nilai dan sebagainya kan harus di sekolah swasta. Kalau jurnasi ini harapannya yang tidak mampu pun bisa terkoakomodir di sekolah terdekat. Ini plus minus di sistem jurnasi ini juga kami sampaikan terima kasih. Yang kedua, harapan kami juga untuk pihak sekolah, juga pihak alumni ini bisa mendeteksi dini. Karena siswa yang mungkin ada kesulitan, benar-benar kesulitan ya. Artinya berbeda ketika di belandangnya kan berbeda. Tapi memang benar-benar kesulitan ini bisa untuk mencarikan solusi lebih awal. Artinya ada deteksi gini. Sehingga siswa yang bersangkutani pada saatnya dia lulus dan harus mendapatkan haknya ini, karena kewajibannya sudah ditemuk, tidak ada kendaraan. Yang kedua juga ada komunikasi dengan mengerenah desa setempat. Kalau memang tidak mampu untuk bisa difasilitasi dengan surat keterangan, tidak mampu sehingga dari sekolah bisa mengalokasikan. Kalau sekolah negeri saya kira tidak ada masalah. Ini di sekolah swasta kami juga menyadari tidak ada kebutuhan operasional dan sebagainya. Kalau misalnya kasus yang serupa seperti ini, kira-kira dia tidak terjadi lagi, gimana Pak? Karena iya tidak sesuasta. Kalau menggirkan tadi tidak mas? Kalau swasta makanya kami menugas tidak sekolah. Artinya ketika yang bersangkutan tidak membayar. Ini kan ada ibaratnya deteksi awal. Dia deteksi awal itu karena apa? Karena memang keseluruhan ekonomi atau memang kena kalah anak. Ini bisa deteksi. Kalau memang keseluruhan ekonomi bisa kosek dengan pemerintah desa. Pemerintah desa, dia sudah masuk DTKS belum? Kalau sudah masuk DTKS, sebetulnya hal-hal seperti ini bisa diikutsertakan di program keluarga harapan sepanjang kriteriannya memenuhi. Jadi program keluarga harapan itu juga diberikan oleh pemerintah pusat untuk dia sampai dengan sekolah SMA. Keluarga harapan itu gimana Pak? Program keluarga harapan itu jadi diberikan kepada keluarga yang ada beberapa kriterian. Termasuk di sana ibu hamil, kemudian anak sekolah. Ini mendapatkan bantuan secara tunai. Tapi untuk besarannya di Rapandeng ini berubah ya. Kami pastinya sampai dengan hari ini itu karena program dari pemerintah sosial. Jadi mereka dapat bantuan secara langsung. Ketika komponennya memenuhi. Komponennya artinya dalam sebuah keluarga itu oh ada anaknya yang masih sekolah. Oh ada yang hamil dan sebagainya. Sekarang terakhir kondisinya untuk iklan bagaimana pesawat? Untuk terakhir kami tidak mengetahui. Karena memang secara langsung memang kami yang menyerahkan bukti putansi kelemasan. Berarti kita serahkan keluarga untuk bisa mengambil. Karena syarat administrasian sudah tidak ada kendaraan yang bisa mengambil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.